Ops It's Oh, kawan bisa, sebentar ya Oh, sudah Jadi di buku ini disebutkan juga keberadaan database menjadi syarat mutlak Jadi sudah saya singgong sebelumnya ya Jadi database ini sangat penting untuk mencatat secara personal konsumen-konsumen dari perusahaan ini Apa sih tujuannya mencatatkan ini? Supaya perusahaan ini tahu mana sih konsumen yang loyal Mana konsumen yang nggak loyal Terus mereka fokus kepada konsumen yang loyal Dari setiap konsumen yang loyal ini Masing-masing dari mereka ini sukanya apa sih? Karakteristik mereka ini bagaimana sih? Supaya apa? Supaya perusahaan bisa memperlakukan dari masing-masing individu konsumen itu dengan tepat Sebuah gym center Mereka punya database Ada konsumen pelanggan yang tetap itu ada yang katakanlah dua orang ya Ada mahasiswa, ada pegawai kantoran Nah tentu yang ditawarkan ke dua pelanggan ini tentu berbeda Cara penyampaiannya juga mungkin berbeda Ini yang saya maksud dengan memperlakukan konsumen itu secara individual Artinya nggak mensamaratakan perlakuan antara tiap konsumen Jadi memperlakukan konsumen secara tepat sesuai dengan karakteristik dari masing-masing konsumen tersebut Jadi di tahap ini sudah terjadi dialog personal antara perusahaan dengan konsumen Dengan masing-masing konsumen Nah tadi kalau dari relationship bonding ini sebenarnya sudah terbentuk ikatan emosional antara perusahaan dengan konsumen Tapi sifatnya disitu masih personal dari masing-masing konsumen Di tahapan yang lebih tinggi lagi yaitu tahapan community bonding ini Sudah terjadi komunikasi antara pelanggan dengan pelanggan Sudah bukan perusahaan dengan pelanggan tapi sudah ke tahap pelanggan dengan pelanggan Karena adanya persamaan ikatan emosional pada perusahaan yang sama Ini banyak kita temuin juga ya Contoh-contohnya itu yang paling kerasa kalau di Indonesia itu Saya pernah punya motor Vespa Itu wah benar-benar komunitas Vespa di Indonesia itu saling apa ya Mereka itu terikat oleh satu merek yang sama yang bikin mereka punya apa ya Merasa persamaan Persamaan antara pelanggan satu dengan pelanggan lain Makanya tanpa si brand Vespa ini Membuat kelompok komunitas Vespa Dari customer-customernya sendiri ini sudah punya inisiatif untuk membentuk komunitas Vespa ini Nah komunitas Vespa ini sudah loyal banget ya Mereka sudah bangga banget dengan produk Vespa ini Artinya terjadi ikatan emosional yang sudah kuat antara si customer dengan perusahaannya Itu contohnya kalau perusahaan jasa ini Apa ya Saya susah nyari contohnya Di perusahaan jasa yang real Tapi kurang lebih sama ya Intinya Tadi kan Vespa kan perusahaan manufaktur ya Tapi intinya sama Intinya seperti itu Di perusahaan disebut Prinsip agar perusahaan mampu mencapai tahap community bonding Yang pertama adalah Keterlibatan konsumen bersifat alamnya Seperti tadi ya saya sebutkan ya Gak ada paksaan dari brand Vespa ini Dari perusahaan Vespa ini Untuk membentuk community Vespa Tapi itu datang dari konsumen sendiri yang punya inisiatif untuk bergabung Gitu juga orang atau anggota baru yang ingin bergabung Juga gak ada paksaan dari perusahaan maupun dari komunitas Vespa untuk bergabung Ya mereka bergabung karena mereka ingin bergabung Mereka bergabung karena punya kebanggaan atau punya ikatan emosional terhadap sebuah brand Kemudian kegiatan berkumpul sebagai bagian dari kaya itu Biasanya kalau ada komunitas Kalau ada sebuah komunitas itu biasanya Mereka ada kegiatan tertentu yang otomatis Sebagai berkumpul Pelanggan menganggap mengikuti komunitas dapat memberikan keuntungan bagi mereka Ini berhubungan juga dengan nomor satu itu Jadi ketika seorang pelanggan itu menganggap bergabung dengan komunitas itu memberikan keuntungan bagi mereka Maka mereka dengan suka rela akan bergabung dengan komunitas tersebut Kepuasan pelanggan terhadap produk dan perusahaan merupakan syarat mutlak Jelas ya Kalau orang gak puas dengan Vespa Ya mereka gak mungkin bakal ikut di komunitas tersebut Kalau cuma ya Cuma sekedar suka aja Jelas Gak bisa Gak ada ketertarikan dari Emosional mereka untuk Bergabung dalam komunitas Kemudian apa yang bisa dilakukan perusahaan Pada tahap community banding ini Yang pertama Membentuk klub pelanggan Ya mungkin gak semua komunitas itu dari pelanggan ya Ada juga komunitas yang dibangun oleh Apa namanya Perusahaan Jadi perusahaan menyediakan tinggal Pelanggan itu yang mengelola atau Mengadakan event-event tertentu Menyediakan fasilitas komunikasi Ada pameran, demo, dan lain-lain Terkait dengan komunitas dari perusahaan itu Ini sama Nah mengingatkan merupakan event-event tertentu itu Kayak sponsorship tadi Ini tahap yang Paling tinggi Kalau gak salah Iya benar Ini ikatan emosional tertinggi Antara perusahaan dengan Konsumennya Jadi di tahap ini Perusahaan ibaratnya sudah gak perlu Melakukan pemasaran lagi Karena konsumen secara Sadar atau tidak sadar Itu mereka Yang memasarkan Ke sesama konsumen Jadi mungkin aja Melalui word of mouth Word of mouth itu Menyampaikan informasi secara personal Mungkin ke teman Ke rekan kerja Ke keluarga Atau Kalau di Perusahaan Sebuah perusahaan Menyediakan Informasi di internet Biasanya itu ada feedback Ada review itu Mereka bakal dengan sukarela Menulis review yang bagus Dengan tujuan Mereka berharap Banyak Masyarakat lain yang juga Mencoba Produk jasa Dari sebuah perusahaan tersebut Ini sama ya Pelanggan yang masuk ke dalam tahap ini Memiliki kebanggaan tersendiri Terhadap sebuah perusahaan Jadi kalau mereka gak punya ikatan ini Sampai mereka bangga itu Mereka gak mungkin Susah-susah Memasarkan Produk dari sebuah perusahaan Ini adalah langkah yang dilakukan perusahaan Untuk mendukung Evokasi bonding Yang pertama memberikan kesempatan Pada pelanggan Untuk mengetahui Produk baru yang Yang akan Atau telah diluncurkan Jadi Ini keuntungannya ya Ketika ada Produk baru Itu kan Pemberitahuannya Harus dilakukan secara masif Soalnya produk baru ini Belum diketahui Masyarakat Posisinya belum tahu Kalau ada produk baru ini Jadi supaya produk baru ini laku Informasi yang diberikan Ke masyarakat itu Harus dilakukan secara masif Artinya secara luas Semakin banyak Informasi yang disalurkan Itu bakal semakin bagus Nah disini Peranan dari Konsumen yang sudah berada Di tahap Ikatan asbokasi bonding ini Jadi mereka Membantu Perusahaan Dalam tanda kutip Untuk memasarkan Produk mereka Yaitu dengan Misalnya Menginformasikan Ketempatan Keluarga Dan asb Nomor 2 Mendorong konsumen Menjadi penganjur produk Tapi jangan sampai Membuat tersinggung Jelasnya maksudnya Kemudian nomor 3 Menunjukkan Komitmen Perhatian Dan penghargaan Kepada konsumen Secara sungguh-sungguh Dan konsisten Jadi Jelas Jadi Perusahaan Konsumen Sudah susah-susah Bukan susah-susah Maksudnya mereka melakukan Dengan sukarela ya Tapi juga Kalau Mereka merasa Perusahaan ini Tidak mengapresiasi Apa yang mereka lakukan Itu juga Akan timbul Kekecewaan tersendiri Makanya Supaya terjadi Hubungan timbal balik Yang saling menguntungkan Perusahaan juga Harus memberikan Perhatian kepada Konsumen yang sudah Berada dalam Tahapan ikatan Emosional Atau kasih bonding Paham ya Nah ini Masuk ke Subab Empas Mengenai Penanganan Keluhan Dari Penanganan Keluhan Dan pemulihan Jasa Ini dibuka Dengan Pertanyaan Mengapa Ada konsumen Yang komplim Jadi Pelanggan yang melakukan Komplain itu Yakini adanya Konsekuensi positif Akibat dari Komplain yang mereka Utarakan Bisa dalam bentuk Perusahaan Memberikan bingkisan Sebagai kompensasi Maupun Menghukum perusahaan Yang telah memberikan Pelayanan Dan memuaskan Jadi Sebenarnya ini Kalian sudah tahu juga sih Cuman ini dibahasakan Secara teori aja Kenapa sih Ada konsumen Yang Melakukan Komplain Kenapa Enggak Konsumen itu Diam aja Sebenarnya Kalau Ada mereka Merasakan Tidak puasan Jadi Yang banyak Yang paling bisa Dilihat itu Adalah Bisnis penerbangan Katakanlah Ada Maskapai penerbangan Yang Delay Lama Cuman Biasanya Banyak yang Komplain Kenapa sih Orang komplain ini Yang pertama Alasan pertama Mereka Mengharapkan Sesuatu Yang positif Dari Komplain Yang mereka Mereka Utarakan Biasanya Apa sih Harapan mereka Dengan melakukan Komplain itu Misalnya Mereka Dikasih Kompensasi Misalnya Dikasih Makan Atau Dikasih Jadwal Penerbangan Yang lain Atau Dikasih Akomodasi Hotel Atau Biasanya Banyak Jadi Mereka Mengharapkan Suatu Kompensasi Dengan Mereka Melakukan Komplain Kalau Diam Aja Mungkin Tidak Dikasih Kompensasi Kalian Masih Perusahaan Itu Bakal Tutup Mata Dengan Kalian Kalian Dianggap Ya Udah Oke Tapi Ketika Ada Konsumen Yang Komplain Itu Motivasi Mereka Untuk Melakukan Komplain Untuk Mengharapkan Sesuatu Yang Positif Dari Dari Ketidakpuasan Yang Mereka Dapatkan Atau Bisa Juga Untuk Menghukum Perusahaan Setelah Mereka Melayanan Ada Ada Orang Yang Suka Komplain Itu Dengan Emosional Itu Ya Sebagian Motivasi Mereka Itu Supaya Orang Orang Di Sekitarnya Itu Sadar Bahwa Ini Itu Perusahaan Gimana Sih Kok Gak Bisa Memberikan Pelayanan Yang Memuaskan Artinya Secara Tanda Kutip Mereka Menghukum Perusahaan Dengan Cara Untuk Dengan Cara Memberikan Kesan Negatif Dari Perusahaan Tersebut Ke Di Mata Konsumen Yang Lain Paham Ya Misal Ada Jasa Pengiriman Barang Itu kan Kadang Rawan Enggak Rawan Juga sih Jarang Terjadi Kehilangan Atau Kerusakan Tapi Kalau Misal Terjadi Kerusakan Atau Kehilangan Barang Itu Biasanya Mereka Mengharapkan Kompensasi Berupa Atau Misal Barangnya Diganti Atau Kompensasi Berupa Uang Nah Disini Ada Diagram Yang Saya Ambil Dari Buku Juga Diawali Dari Service Failure Yaitu Kegagalan Penyampaian Pelayanan Yang Memuaskan Tentunya Disini Ada Disatisfaction Artinya Ketidakpuasan Dari Konsumen Ketika Konsumen Itu Rasa Tidak Puas Mereka Mempunyai Dua Pilihan Yaitu Melakukan Komplain Atau Tidak Melakukan Komplain Seperti Yang Tadi Sudah Saya Sebutkan Motivasi Orang Melakukan Komplain Itu Untuk Mendapatkan Kompensasi Positif Dari Ketidakpuasan Yang Mereka Dapatkan Nah Ketika Konsumen Melakukan Komplain Ini Ada Tiga Jenis Komplain Bergantung Pada Objek Dari Komplain Mereka Yang Pertama Komplain Komplain To Provider Yaitu Mereka Melakukan Komplain Ke Perusahaan Yang Bersangkutan Kerana Tadi Ada Maskapai X Itu Delay Kemudian Konsumen Komplain Ke Maskapai X Tersebut Kemudian Yang Tengah Ini Negatif Word of Mouth Itu Jadi Mereka Nggak Komplain Ke Perusahaan Yang Bersangkutan Tapi Apa Ya Kalau Bahasa Jawah Itu Gerundel Gerundel Ke Tetangganya Ke Temannya Ke Keluarganya Wah Jangan Pakai Maskapai Ini Maskapai Ini Sering Telat Itu Juga Termasuk Bentuk Komplain Tapi Mereka Menyampaikannya Ke Sesama Customer Ini Lebih Bahaya Daripada Ini Karena Customer Yang Awalnya Nggak Ada Pengalaman Yang Tidak Memuaskan Jadi Punya Sesuatu Impresi Negatif Ke Perusahaan Yang Bersangkutan Jadi Ini Lebih Bahaya Ini Juga Nggak Kalah Bahayanya Jadi Komplain Keter Justru Kalau Komplain Langsung Ke Perusahaan Bersangkutan Itu Malah Lebih Menguntungkan Maksudnya Bukan Menguntungkan Maksudnya Bagi Sisi Perusahaan Itu Yang Lebih Baik Dibandingkan Dua Di Sebelahnya Ini Karena Perusahaan Bisa Langsung Merespon Komplain Itu Mungkin Dengan Kompensasi Ya Mungkin Paling Parahnya Kalau Perusahaan Nggak Bisa Memberikan Kompensasi Ya Parah Parahnya Kerugiannya Cuman Di Satu Orang Itu Sendiri Nggak Sampai Merembet Ke Customer Customer Yang Lain Tapi Yang Yang Dua Ini Ya Nomor Point Nomor Dua Juga Bener Yang Dikata Mbak Emi Jadi Ketika Ada Customer Complain Perusahaan Jadi Tau Customer Ini Complain Karena Hal Apa Sih Supaya Perusahaan Bisa Memperbaiki Apa Yang Kurang Dari Layanan Mereka Nah Kalau Ini Kan Nggak Bisa Perusahaan Nggak Tau Sebenarnya Apa Yang Konsumen Nggak Suka Dari Perusahaan Mereka Karena Konsumen Itu Nggak Ngomong Langsung Ke Perusahaan Tapi Mereka Ngomong Ke Customer Lain Malah Disru Bahaya Dari Awalnya Customer Yang Nggak Nggak Punya Gesa Negatif Ke Sebuah Perusahaan Jadi Punya Gesa Negatif Dari Awalnya Misal Yang Mau Beli Jadi Nggak Jadi Beli Ini Juga Bahaya Juga Ini Complain To Third Party Misal Ketana Tadi Pengurangan Si Konsumen Ini Yang Merasa Dirugikan Ini Complain Ke Departemen Berhubungan Sifatnya Sudah Negara Nasional Nah Ini Kalau Sampai Departemen Berhubungan Ini Melakukan Apa Ya Konferensi Pers Atau Peneguran Secara Nasional Maksudnya Peneguran Secara Terbuka Misal Ditegur Dan Itu Dipublis Di Koran Itu kan Justru Bakal Banyak Masyarakat Yang Punya Kesan Negatif Terhadap Perusahaan CX Ini Jadi Kalau Urutannya Ini Yang Paling Mending Mendingan Bagi Perusahaan Nah Ketika Saya lanjutkan Jadi Itu Jenis-jenis Komplain Bergantung Pada Objeknya Ketika Konsumen Melasakan Tidak puasan Baik itu Mereka melakukan Komplain Atau enggak Konsumen Punya Pilihan Kedua Yaitu Mereka Berganti Ke Perusahaan Lain Pada Pembelian Berikutnya Atau Tetap Menggunakan Perusahaan Tersebut Ini Juga Sama Switch Artinya Ganti Perusahaan Atau Tetap Pada Perusahaan Tersebut Biasanya Kalau Udah Enggak Puas Biasanya Jarang Ada Yang Mau Stay Kecuali Dia Udah Loyal Udah Ada Ikatan Tersendiri Dengan Perusahaan Itu Biasanya Kalau Bukan Konsumen Loyal Ya Mereka Sekali Enggak Puas Dia Langsung Switch Langsung Ganti Ke Perusahaan Yang Lain Ini Tipe-tipe Dari